Sekitar 1 bulan yang lalu kami memposting video tentang rumah kami Dan apabila Anda sudah menontonnya, Anda mungkin akan perhatikan bahwa kami menggunakan istilah minimalis dalam judul video itu Saat kami gunakan istilah itu, kami mengacu pada aspek desain rumah kami yang didalamnya memiliki nilai estetika yang minimalis Namun dalam video ini kami akan berbicara tentang sisi gaya hidup minimalis Apa hubungan kami dengan gaya hidup minimalis? Mengapa memilih untuk hidup minimalis? Cara kami melakukannya dan bahkan pengaruhnya terhadap kehidupan kami Sampai sekarang pun kami masih bertanya-tanya pada diri sendiri Apakah sebenarnya kita ini minimalis? Orang-orang memulai perjalanan menuju minimalis karena beragam alasan Jadi orang lain mungkin memiliki interpretasi atau persepsi yang berbeda Itu sebabnya kami tidak terlalu peduli atau terikat ke minimalis yang ekstrim Perencanaan video ini adalah pertama kalinya kami mendiskusikan hubungan dengan kehidupan yang minimal Dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita sebenarnya minimalis? Jawaban singkat kami adalah Ya Mungkin memang begitu Kami sudah saling kenal selama hampir 10 tahun Dan kami sudah bersama selama 6 tahun Sebagai pasangan yang terus terang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bekerja bersama Kami membuat upaya ekstra untuk berkomunikasi dan menyelaraskan pandangan tentang kehidupan Sehingga kita selalu bisa berada di zona yang sama Ada 3 prinsip yang kami akini telah mempengaruhi kami untuk hidup minimalis Yaitu kesadaran, kebijaksanaan, dan ketenangan hidup Kesadaran adalah poin penting dari kaya hidup minimalis Dan itu membuat kami sangat berkomitmen untuk menjalannya Bijaksana tentang bagaimana kita memperlakukan tubuh, pikiran, dan lingkungan tempat tinggal Itulah sebabnya kami mengalokasikan ruang terbesar di rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berinteraksi dengan bebas Dan yang ketiga adalah ketenangan Kami sama sekali tidak melakukan kaya hidup minimalis yang sempurna Bagi kami, memiliki sedikit barang membuat suasana lebih tenang Dan itu yang kami inginkan Bukan anti membeli atau memiliki barang-barang Kami hanya membeli ketika itu mutrak diperlukan Dan jika rumah kami terasa kosong, mungkin itu karena kami sederhana Kepuasan hidup dan kebahagiaan adalah yang terpenting Budaya memiliki pengaruh kuat tentang bagaimana sebuah rumah seharusnya terlihat Atau apa yang perlu dilakukan Bagi sebagian orang mungkin perlu untuk mengecat dinding Memberi beberapa karya seni atau dekorasi dinding Atau memiliki TV yang besar Kami tidak tertarik mendesain rumah kami dengan materi Dalam keyakinan kami, ketenangan tidak didapatkan dengan barang atau materi Apapun itu akan menghabiskan uang yang sebenarnya tidak kita miliki Ini tentang kami dan kaya hidup minimalis Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tertarik dengan kaya hidup yang lebih minimalis? Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya